Ya, terima kasih teman-teman, barusan rapat ini sebetulnya temanya mengenai pengaturan perdagangan elektronik, khususnya tadi kita bahas mengenai sosial komers. Sudah disepakati besok pulang ini revisi Permendak 50-2020 akan kita tanda tangani, ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten, ini saya diundang Pak Teten terus dengan tempat Teten juga dari Pak Budiari, Pembinfo juga tadi dan yang lain-lain juga sudah. Yang pertama, ya yang pertama nanti isinya, sosial komers itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, promosi barang jasa, tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, tidak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi, seperti TV ya, TV kan iklan boleh kan, tapi TV kan jualan, tidak bisa terima uang kan, jadi dia semacam platform digital gitu, jadi tugasnya mempromosikan. Yang kedua, tidak ada sosial media dan ini tidak ada kaitannya, jadi dia harus dipisah, sehingga tidak algoritmanya itu, tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi, apa namanya, untuk kepentingan bisnis gitu. Itu yang satu dan dua, nah kemudian, kita juga nanti diatur yang boleh langsung produk-produk yang di luar nih, kita sebut dulu negatif list, sekarang kita sebut positif list, yang boleh-boleh. Kalau dulu negatif list, negatif list itu semua boleh kecuali, kalau sekarang yang boleh, yang lainnya tidak boleh diatur. Misalnya batik, batik ini kan, disini banyak kok, ya masak mesin impor batik gitu, ya kira-kira seperti itu. Berikutnya, yang tadi, yang barang dari luar itu, harus sama perlakunya dengan yang online yang dalam negeri. Ya kalau makanan, ada sertifikat alal, kalau beauty, beauty itu ya, beauty itu harus ada pomnya gitu, ya kan. Kalau nggak, nanti yang jamin siapa? Ada izin pomnya, kemudian kalau dia elektronik, ada standarnya bahwa ini betul barangnya gitu. Jadi perlakuan sama dengan yang ada di dalam negeri atau offline, ya. Kemudian yang ketiga, nggak boleh bertindak sebagai produsen. Yang terakhir, transaksi kalau impor, kita satu transaksi 100 dolar minima. Kira-kira itu. Sudah diputuskan, hari ini mungkin sore sudah saya tertangani, revisi permendak ke 50 2020 menjadi permendak berapa nanti? Tahun 2023. 2023, ya. Kalau ada yang melanggar, seminggu ini tentu ada surat saya ke, apa namanya, ke menempoh untuk memperingatkan. Habis peringatan, apalagi itu. Tutup. Oke, tutup. Saya kira demikian, ada yang tanya? Lalu di talkshop ditutup ya, Pak? Ada yang tanya? Lalu ada yang tanya dibahas. Kita nggak pakai merek. Siapa saja? Siapa saja? Pak, itu selama ini sesuatu pokok itu. Belum diatur? Ya. Nah, sekarang diatur? Sekarang diatur. Dan di situ pokoknya saya sendiri, saya bisa disituperlendak ini, apa tahu ya? Nah, itu Pak, betul itu Pak. Ya, jadi kan ada tiga hal yang tadi kita bahas. Yang pertama, bagaimana mengatur platform. Yang kedua, bagaimana mengatur arus-arus masuk barang. Karena bukan soal produk lokal kalah bersaing di online atau di offline. Tapi di offline dan di online disergu produk dari luar yang sangat murah dan dijual di platform global. Dan ketiga, kita lagi mengatur perdagangan yang fair antara offline dan online. Karena di offline diatur demikian ketat, di online masih bebas. Nah, kuncinya direpesi per mendak tadi yang disampaikan oleh Pak Mendak. Jadi ada pengaturan mengenai platform, tadi sudah clear arahan presiden, social commerce harus dipisah dengan e-commerce. Dan ini kan sudah antri banyak social commerce juga yang mau menjadi punya aplikasi transaksi. Juga tadi arus barang, sudah diatur yang 100, nggak boleh lagi, yang itu bawah 100 dolar. Kalau masih ada belum produk lokal, ya diatur nanti di positive place. Jadi boleh masih impor tapi masuk di positive place. Saya kira itu intinya. Terima kasih, ada yang tanya? Dan tiga mungkin tadi di isinya, di permenda gitu kan, platform nggak boleh jual produknya sendiri. Ya, itu. Saya kira itu. Kalau dari sisi kominfo dikit ya? Kalau ini dilaksanakan semua, misalnya terlindungi. Pokoknya, gini-gini, pokoknya kalau dari Menkoninfo adalah begini, kita harus mengatur yang fair, mana yang sosial. Bukan lagi free trade, perdagangan bebas, tapi fair trade. Berapa perdagangan yang adil. Jadi bagaimana sosial media ini tidak serta-merta menjadi e-commerce. Karena apa? Karena ini algoritma nih. Gitu. Prinsipnya gini, negara harus hadir melindungi pelaku UMKM dalam negeri kita. Yang fair. Yang fair. Jangan barang di sana dibanting harga murah, kita kelengar. Nah, kedua adalah bahwa kita tidak mau kedaulatan data kita, data-data kita nanti dipakai semena-mena. Kalau algoritmanya sudah sosial media, nanti e-commerce, nanti fintech, nanti pinjaman online, dan lain-lain. Ini kan semua, semua platform ini kan akan ekspansi kan, berbagai jenis. Nah, itu harus kita atur. Kita harus tata supaya jangan ada monopoli, monopolistik organik gitu, alamnya. Karena nggak kita tata, eh tata-tata semuanya dikontrol sama dia. Seperti itu. Ya, saya kasih. Gini loh, sosial, bukan yang namanya sosial media itu kan dia tidak dipakai untuk kebutuhan e-commerce kan, perdagangan kan. Karena itu maka muncul istilahnya sosial commerce. Nah, sebenarnya ini kan tengah-tengah nih antara sosial media dan e-commerce. Nah, jadi platform sosial media tidak boleh berlaku, bertindak sebagai platform e-commerce. Itu aja intinya. Ya, begitu ya. Cukup, cukup, cukup. Udah nanti, tenang. Semuanya. Ada, ada. Sedang disusun sama Pak Persib. Makasih ya. Udah jangan sebut merek dulu. Ya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.